Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya alam kubur adalah tempat akhirat pertama. Apabila seseorang selamat darinya, maka setelahnya akan lebih mudah bagi dia. Namun apabila ia tidak selamat dari alam kubur, maka setelahnya akan lebih sulit bagi dia. Nabi SAW berkata, Aku tidak melihat suatu pemandangan yang mengerikan melainkan pemandangan di alam kubur. Untuk itulah, agar dapat terlindung dari pedihnya siksa kubur, Nabi Muhammad yang memiliki kemuliaan tinggi pun tak berhenti untuk memohon kepada Allah agar dijauhi dari siksa kubur. Rasulullah SAW mengabarkan kondisi kita di dalam kubur pertama kali, yang pasti memang ketika mait masuk ke lubang kubur dan belum rata tanah menutup lubang kubur maka sudah datang malaikat akan bertanya tentang tiga pertanyaan. Bertanya tentang Allah, siapa Rob yang kau ibadahi? Kemudian bertanya tentang Islam yang kau ikuti, dan Nabi Muhammad yang kau patuhi. Jika memang dia mampu untuk mengatakannya semua, maka Allah akan mudahkan selanjutnya. Lalu adakah cara-cara yang bisa membuat kita tidak terjebak dalam siksa kubur, atau bisa mendapatkan ampunan untuk tidak terkena siksa kubur? Ulama mengumpulkan beberapa dalil yang berkaitan dengan ini. Yang pertama adalah, mewujudkan ketauhidan kepada Allah. Ini sebab utama keselamatan dari siksa kubur. Berkait dengan ini dalilnya Surat Ibrahim ayat 27, ayat ini menjelaskan bahwa Allah akan memberikan kementapan dalam ucapan serta keteguhan dalam ucapan di dunia maupun di akhirat bagi orang yang beriman. Bukan hanya sekedar melatih diri untuk mengucaplah ilaha illallah Muhammad Rasulullah saja, tapi memang dia praktekan, karena di dalam Islam itu yang dibutuhkan praktek. Kalau memang Allah berikan kemantaban hati dan keteguhan dalam pengucapan itu karena memang ia telah mempraktekan dan rutin dalam mengamalkannya, Yang kedua, yakni yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur adalah, ketaatan kepada Allah dan melakukan amal soleh. Ini merupakan benteng dan pengaman dari siksa kubur. Ada sebuah riwayat yang sahih di mana Rasulullah ini pernah bersabda. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hiban dan derajatnya Hasan. Nabi mengatakan sesungguhnya mait ketika dimasukkan ke dalam kuburnya, maka terdengar suara gesekan sendal orang-orang yang meninggalkan kuburan. Kalau si mait adalah orang yang beriman dan baik agamanya, maka Allah akan berikan pahala sholat itu akan diletakkan pada bagian kepala si mait. Adapun puasanya diletakkan di bagian kanannya, kemudian zakat yang pernah dia keluarkan akan diletakkan pada bagian kirinya, adapun perbuatan-perbuatan baik lainnya seperti sedekah, silaturahim dan amar maruf nahi mungkar diletakkan pada kedua bagian kakinya, yang kesemuanya itu akan melindungi dia. Dan ulama mengatakan inilah yang dikatakan perlindungan yang Allah berikan kepada si mait. Yang insya Allah amalan-amalan tersebut akan membuat orang itu terlindungi dari asab kubur. Yang ketiga, Ar-ribat. Ar-ribat adalah berjuang di jalan Allah inilah salah satu sebab diselamatkan dari siksa kubur. Berjuang di jalan Allah adalah salah satu sebab diselamatkan dari siksa kubur, yaitu selalu berada di jalan Allah. Seperti berjaga di perbatasan daerah kaum muslimin, tegasnya orang yang melakukannya itu dinamakan Ar-ribat, baik dia seorang penunggang kuda atau dia berjalan kaki. Oleh karena itu, jika seorang muslim mati dalam keadaan sedang berjaga di batasan kaum muslim atau berjuang di jalan Allah, maka itu merupakan salah satu penyebab keselamatan dari siksa kubur. Dari hadit Salman Al-Farizi R.A., beliau berkata, Aku mendengar Rasulullah S.A.W. bersabda, berjuang sehari semalam lebih baik daripada puasa selama sebulan beserta salatnya. Jika dia mati, maka pahala amal yang telah ia lakukan akan tetap mengalir, riskinya pun akan tetap berlangsung dan akan dijaga dari fitnah kubur. Dalam hadit Fadalah bin Ubaid R.A., dari Nabi S.A.W., beliau bersabda, Setiap mahit ditutup amalnya kecuali seseorang yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, karena amalnya akan mengalir sampai hari kiamat dan dia akan terhindar dari fitnah kubur. Kemudian dari hadit Abi Hurayaroh R.A., beliau berkata, Rasulullah S.A.W. bersabda, Siapa saja yang mati dalam keadaan berjuang di jalan Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran seperti ganjaran amal solih yang pernah dulu dia lakukan, dilimpahkan kepadanya riski, terhindar dari fitnah kubur, dan Allah akan membangkitkan dalam keadaan aman dari rasa takut. Kalaupun ia meninggal dalam kondisi arribat, maka pahalanya akan terus mengalir sampai kiamat dan terjauh dari yang namanya fitnah kubur. Holohu Alam Bisawab semoga kita dimudahkan dan terhindar dari fitnah kubur. Amin Ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kami dengan cara like dan subscribe. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!